Terima kasih Termasuk kesyirikan Dalam perbuatan kata beliau Adalah tawaf selain di Ka'bah Orang-orang datang berbondong-bondong Meyakini hal tersebut dari mana keyakinan ini Cerita konon dan konon Tanya-tanya Gimana ceritanya kisah batu Quran ini Ceritanya adalah salah seorang Wali dari kampung mereka Pergi berhaji Saat kala sampai dihaji Dia mungkin pergi naik kapal Kemudian zaman dahulu Waktu pulang dia tidak lewat jalur biasanya Waktu dia pulang dia masuk di sumur zam-zam Demikian saya dengar ceritanya Dia masuk di sumur zam-zam Kemudian dia tembus sampai ke kota tersebut Di tanah air Saat kala dia sampai di tanah air Air zam-zam bocor dari Mekah itu bocor Bocor keluar Maka dia khawatir Jangan sampai nanti jemaah haji kekurangan apa Air zam-zam Maka akhirnya dia mengambil Al-Quran Ini kisahnya ya Dia mengambil Al-Quran Kemudian dia tutup Al-Quran tersebut Dijadikan penutup air tadi Supaya tidak keluar lagi Setelah Al-Quran diletakkan Tau-tau Al-Quran tersebut menjadi batu Namanya batu apa Al-Quran Subhanallah Itu ceritanya Kasian Ngebor jauh sekali Sampai sekarang saja Pemerintah Arab Saudi belum ngebor Dari Mekah sampai ke Madinah Sampai sekarang masih diambil air secara manual Antum kalau pergi ke hajian atau umroh Antum bisa turun di Di tempat parkir nomor 5 Di situ antum melihat banyak Trek-trek seperti trek-trek minyak Pertamina itu Itu nge-drop air dari Mekah Sampai ke Madinah Belum dibuat Atau kita perlu kasih tau Pemerintah Arab Saudi Sudah ada bor sampai ketahan air Luar biasa Tapi masyarakat menerima dengan mudahnya Menerima Ya subhanallah Ini dari mana seperti ini Kemudian kalau kita telusuri cerita tersebut Sekarang Kita bilang cerita itu pasti tidak benar Pasti tidak benar Bagaimana kemudian orang ini Menjadikan Al-Quran sebagai tutup air Tidak kurang ngajar seperti ini Ya Al-Quran jadi Kenapa Al-Quran jadi tutup apa Tutup air Kemudian Al-Quran tersebut Berubah jadi batu Menjadi benda yang lebih hina Al-Quran mulia atau tidak Kenapa berubah jadi batu Dikutukkan oleh Allah jadi batu Al-Quran berubah jadi batu Kemudian sebagian orang Tuaf tersebut disitu Pakai celana kolor saja Ya apa tidak kurang ngajar Tuaf di Al-Quran Pakai celana kolor Jadi kalau sudah sesat Ditumbuk dengan kesatan-kesatan yang lain Ini yakini oleh masyarakat Datang rambil rambil berbonong-bonong Ngantri Dari mana akhirnya seperti ini Dan tidak ada orang berani mengingkari Saya pun belum berani kalau kesana mengingkari Subhanallah Kasian masyarakat Harusnya ulama-ulama disana berbicara Harusnya Ini kewajiban bagi mereka Kewajiban bagi mereka untuk mengingatkan Selamat menikmati